Bab 1210 Saat semua orang tercengang, garis-garis energi spiritual telah menutupi seluruh Pulau Serbira. Seluruh Pulau Serbira bergemuruh. Sebuah perisai cahaya putih muncul di sekitar pulau dan menembus langit. Seluruh Pulau Serbira diselimuti oleh perisai raksasa. Rosa menatap Surya dengan cemas. Surya mendarat dan berdiri di samping Rosa. Rosa menatap perisai raksasa itu dengan khawatir. Aku khawatir, kita sudah salah perhitungan. Seluruh Pulau Serbira ini sudah diubahnya menjadi formasi sihir raksasa. Aku takut sesuatu yang besar akan terjadi. Ya, Fergie adalah penganut Dewa Iblis. Pulau Serbira ini mungkin merupakan altar yang telah dibangunnya sejak lama, kata Surya sambil mengerutkan keningnya. Rosa bertanya dengan terkejut, Altar, benar, apa kamu nggak mendengar apa yang dikatakan Fergie? Dia ingin menggunakan energi spiritualku dan nyawa semua orang di sini untuk membuka gerbang kiamat. Ini semacam pengorbanan, kata Surya pelan. Rosa pun bertanya dengan terkejut, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh Pulau Serbira sudah disegel. Kita hanya bisa memeranginya, kata Surya. Rosa berkata dengan cemas, aku nggak tahu makhluk seperti apa raja kiamat itu. Tapi, dilihat dari formasi sihir yang dibangun Fergie, aku khawatir raja kiamat bukanlah makhluk biasa. Mereka yang bisa disebut sebagai dewa bukanlah makhluk biasa. Fergie, pria tua licik ini, benar-benar pandai menyembunyikan diri, kata Rosa sambil menggertakkan giginya. Surya berkata, dia pengikut dewa iblis. Dia memiliki kekuatan ilahi yang nggak terlihat kalau nggak digunakan. Rosa mengerutkan kening saat pedang bergerigi miliknya membara. Api energi spiritual yang berkobar di sekelilingnya mengeluarkan suara siulan. Kekuatan Rosa sudah tidak mampu lagi menggoyahkan pertahanan Fergie. Pada titik ini, pedang pengusir kegelapan milik Surya mengobarkan nyala api energi spiritual. Kemudian, Surya menebas Fergie dengan pedangnya tersebut. Energi pedang yang tak tertandingi mengamuk dengan ganasnya sebelum menyerang ke arah Fergie. Terjadi ledakan keras. Energi pedang yang dahsyat menghantam perisai Fergie. Energi pedang tersebut hancur berkeping-keping dan berubah menjadi energi spiritual yang berhamburan ke segala arah. Akan tetapi, perisai milik Fergie hanya bergetar sedikit dan tidak dapat ditembus sama sekali. Rosa menjadi makin muram. Bahkan Surya juga tidak bisa menembus pertahanan Fergie. Bukankah pertahanan Fergie ini terlalu menakutkan? Pada titik ini, Fergie tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kalian pikir kalian bisa menggoyahkan kekuatan yang diberikan Raja Kiamat kepadaku. Benar-benar konyol. Pada saat yang bersamaan, terjadi perubahan mendadak di langit. Sejumlah besar awan kelabu mulai bermunculan dan menyatu, membentuk pusaran besar awan kelabu yang perlahan berputar di langit. Pusaran raksasa itu bagaikan mata raksasa kuno yang menatap Pulau Serbira dan menyebabkan semua orang merasa ketakutan. Semua orang langsung panik. Mereka bergegas menghampiri Surya dengan gemetar karena ketakutan dan cemas. Sekarang Fergie sudah menjadi makhluk yang menakutkan, tidak ada lagi orang yang berani berada di dekatnya. Kaffi datang mendekat. Dia berdiri di samping Surya, menatap Fergie dan berkata, Masalah ini enggak ada hubungannya denganku. Aku tahu, apa yang harus kita lakukan sekarang. Hadapi dengan tenang, kata Surya dengan acuh-ta'acuh. Kaffi melirik Surya dan cukup terkejut dengan kepercayaan diri Surya. Pada saat ini, seiring dengan teriakan gila Fergie, awan kelabu di langit berputar dengan dahsyatnya. Bab 1211 Kekuatan yang sangat dahsyat turun dari awan kelabu yang berputar-putar dan menyelimuti seluruh pulau Serbira. Kekuatan ini mulai menarik tubuh setiap orang. Semua orang mulai merasa tubuh mereka akan terkoyak dan jiwa mereka seakan hendak meninggalkan tubuh mereka. Semua orang tiba-tiba menjadi sangat panik dan ketakutan. Mereka berteriak keras untuk melampiaskan rasa takut di hati mereka. Dalam kepanikannya, para kultifator mengaktifkan energi spiritual mereka untuk melawan kekuatan yang menarik tubuh dan jiwa ini. Akan tetapi, bagi orang biasa, hanya dalam waktu singkat, tujuh lubang di tubuh mereka mulai mengeluarkan darah. Mereka roboh dengan rasa sakit yang luar biasa, merintih dan meronta-ronta. Rosa dan Kaffi berdiri di samping Surya dengan tubuh yang diselimuti energi spiritual. Sepertinya mereka mampu bertahan untuk saat ini. Namun, beberapa kultifator alam spiritual, termasuk Zola, sudah sangat kesakitan. Kekuatan ini makin lama makin besar. Hanya masalah waktu sebelum jiwa dan vitalitas mereka diserap abis. Pada titik ini, Fergie tertawa terbahak-bahak dia menatap Surya sambil berkata dengan lantang, Anak muda, tunggu kedatangan Raja Kiamat. Dunia ini pada akhirnya akan membentuk tatanan baru dengan usahaku. Aku juga akan mewakili Raja Kiamat untuk menjadi penguasa dunia ini. Tujuanmu yang sebenarnya memang itu, kan? Tanya Surya dengan dingin. Fergie tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Memang kenapa? Dunia ini sudah lama kehilangan kepercayaannya, jadi perlu dibersihkan. Berengsek! Duniaku gak butuh siapapun untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan, sekalipun dia adalah dewa. Teriak Surya, tubuh Fergie mengobarkan api energi spiritual abu-abu yang ganas dengan runel lengkap yang tak terhitung jumlahnya, yang berputar-putar dalam nyala api. Fergie menjadi ganas dan brutal. Anak muda, di dunia manapun, yang kuat yang berkuasa. Raja Kiamat akan segera datang. Apa yang bisa kamu lakukan? Fergie tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang bersamaan, dasar gerbang yang terbentuk oleh energi spiritual abu-abu mulai terbentuk di udara, sejauh 100 meter di atas kepala Fergie. Dasar gerbang tersebut tertutupi oleh rune dan mengobarkan api energi spiritual. Sebuah gerbang raksasa mulai muncul sedikit demi sedikit di atas dasar gerbang itu. Fergie menengadah, lalu menatap gerbang tersebut dengan tatapan penuh kegilaan dan kerinduan. Pada saat ini, orang-orang tidak mampu lagi menahan beban kekuatan yang dahsyat itu. Mereka semua roboh dan meratap. Bahkan, para kultifator alam spiritual juga menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa di wajah mereka. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya Rosa dan Kaffi yang masih mampu melawan kekuatan ini dengan energi spiritual mereka yang kuat. Akan tetapi, seiring dengan makin dahsyatnya kekuatan tersebut, mereka juga mulai berkeringat dingin. Api energi spiritual juga berkobar di tubuh Surya. Diam-diam, Surya mengamati pembentukan gerbang energi spiritual raksasa di udara tersebut. Kekuatan yang dipancarkan oleh pusaran kelabu di langit, tidak menjadi masalah bagi Surya untuk saat ini. Baik kekuatan fisik maupun mental Surya cukup kuat untuk melawannya. Untuk saat ini, kekuatan tersebut tidak mampu menggoyahkan Surya sedikitpun. Namun, ketika kekuatan itu mengisap energi spiritual dan vitalitas dari orang-orang ini, ia akan menjadi makin kuat. Jika terus berlanjut, Surya pasti juga akan berada dalaran situasi yang tidak menguntungkan. Selain itu, setelah gerbang kiamat terbentuk, jika raja kiamat benar-benar turun, Surya sendiri tidak bisa menjamin sedikitpun apakah dia bisa melarikan diri dengan selamat atau tidak. Asal tahu saja makhluk yang bisa disebut dewa, sekalipun hanya dewa yang paling kecil, mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi Surya sekarang. Terima kasih telah menonton Daging, vitalitas, dan jiwa mereka semua telah diisap oleh kekuatan itu dan menjadi daya untuk membentuk gerbang kiamat tersebut. Bab 1212 Pada saat ini, semua orang merasa begitu panik. Mereka menatap Surya dengan ketakutan dan tidak henti-hentinya memohon sambil menangis minta tolong. Saat ini, sebenarnya mereka sudah merasa putus asa di dalam hati. Raja kiamat terlalu hebat. Akan tetapi, mereka masih menyimpan secerca harapan di dalam hati. Harapan itu adalah Surya. Hal tersebut karena sekarang Surya merupakan yang terkuat di antara mereka semua. Surya berhasil mengalahkan lima kultifator tingkat suci, menahan bombardir senjata Zola yang menakutkan, juga mengabaikan tembakan cahaya kematian. Jika ada secerca harapan untuk hidup, harapan itu ada pada Surya. Selamatkan kami, Pak Aksa. Selamatkan kami, Pak. Pak, kami salah. Harusnya kami nggak memercayai Fergie si bajingan ini. Tolong lakukan sesuatu untuk menyelamatkan kami, Pak. Aku bersedia menyumbangkan seluruh hartaku, Pak. Aku hanya memohon kepadamu untuk menyelamatkan hidupku. Aku sudah nggak kuat lagi. Semua orang meratap dan mengerang. Mereka memohon pada Surya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan, mereka rela memberikan seluruh harta mereka. Lagi pula, dibandingkan dengan nyawa, uang tidaklah seberapa penting. Bahkan, Rosa pun menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dia berkata kepada Surya, cepat cari jalan keluar. Begitu gerbang kiamat terbentuk, aku merasa ada sesuatu yang besar, yang akan terjadi. Kaffi juga terlihat serius. Dia memancarkan energi spiritual di tubuhnya sambil membentuk palu bundar yang berat di tangannya. Palu tersebut memancarkan aura seberat ribuan kilogram dan mempunyai rune yang berputar di atasnya. Dia sudah siap untuk menyerang kapan saja. Zola bahkan berusaha sekuat tenaga untuk merangkak menghampiri Surya dan bersembunyi di belakang Rosa. Akan tetapi, sebelum Surya mampu berbicara, Fergie sudah terlebih dahulu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sungguh menggelikan memikirkan kalau kalian ingin mencegah kedatangan Raja Kiamat. Apa kalian tahu berapa lama aku mempersiapkan diri untuk momen ini dan juga berapa banyak uang yang sudah kuhabiskan? Berapa lama kamu mempersiapkan dan berapa banyak uang yang kamu keluarkan, gak akan menghalangimu untuk gagal. Kalau kamu masih ingin memanfaatkanku, kamu sudah salah besar. Sambil berkata demikian, Surya menyimpan pedang pengusir kegelapan. Dia memanggil Trisula Perunggu dan mencengkeramnya rat-rat. Hanya digoyangkan saja, Trisula Perunggu itu langsung mengobarkan api energi spiritual yang menyala-nyala dan muncul rune yang berputar di atasnya. Aura kekuatan yang menakutkan menyebar. Tekanan yang tak terlihat menyebabkan angin kencang yang menderu-deru. Fergie menatap Surya, menggelengkan kepalanya, lalu tertawa. Dasar bocah bodoh, sekuat apapun kamu, kamu hanyalah manusia biasa. Kamu masih berpikir untuk bertarung melawan dewa. Jangan mimpi, benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat makhluk yang kamu sebut dewa itu. Surya berteriak pelan, api energi spiritual berkobar di sekujur tubuhnya. Trisula Perangnya juga mengeluarkan suara dengung yang nyaring. Angin dan guntur membelah langit. Seberkas cahaya energi raksasa yang bercampur dengan energi spiritual, kekuatan petir dan kekuatan naga, tiba-tiba saja menghantam Fergie. Seketika itu juga, gemuruh guntur yang memekahkan telinga menggelegar di seluruh alun-alun. Tekanan kekuatan yang menakutkan, membuat jantung semua orang berhenti berdetak untuk sesaat. Berkas cahaya kekuatan ini langsung menghantam tubuh Fergie. Seketika itu juga, hal tersebut memicu turbulensi energi spiritual yang tidak terhitung jumlahnya, kemudian membentuk bila angin raksasa yang menakutkan dan menebas Fergie dari segala arah. Untuk sesaat, alun-alun itu diselimuti oleh gelombang energi spiritual yang bergolak dan dahsyat. Semua orang bagaikan perahu kecil yang terombang-ambing gelombang badai. Mereka terhuyung-huyung ke sana kemari dan berguling-guling di tanah. Seiring dengan suara gemuruh yang terus-menerus terdengar, berkas cahaya kekuatan dan bila angin yang tidak terhitung jumlahnya menghantam Fergie secara berturut-turut. Turbulensi energi spiritual yang meledak langsung menenggelamkan Fergie. Melihat serangan surya yang menggetarkan langit dan bumi ini, semua orang merasa merinding di dalam hati. Kekuatan surya benar-benar luar biasa. Mereka sangat menyesali perbuatan mereka sebelumnya. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga merasa gembira di dalam hati. Yang terpenting sekarang adalah menghentikan Fergie membuka gerbang kiamat. Hal lain bisa dibicarakan nanti. Saat suara gemuruh berhenti dan gelombang energi spiritual yang bergolak itu menghilang, senyum yang baru saja muncul di wajah orang-orang langsung membeku. Bab 1213 Mereka melihat Fergie masih diselimuti perisai cahaya abu-abu. Dia berdiri di sana tanpa terluka sedikitpun dan menatap dingin pada surya. Setelah beberapa saat, semua orang langsung tersentak kaget. Serangan yang begitu mengerikan ternyata tidak mampu menggoyahkan Fergie sedikitpun. Bukankah pertahanan Fergie ini terlalu menakutkan? Aksa, terimalah nasibmu. Melawan pun gak akan ada gunanya. Fergie tertawa terbahak-bahak. Semua orang langsung merasa cemas. Serangan yang begitu mengerikan tidak dapat menggoyahkan Fergie. Mereka tidak dapat memikirkan cara lain untuk menghentikannya lagi. Pada saat ini, kekuatan yang mengoyak tubuh dan jiwa manusia menjadi makin hebat. Makin banyak orang yang tumbang dan berubah menjadi mumi. Gerbang kiamat juga makin tumbuh dan terbentuk suasana penuh teror dan keputusasaan menyelimuti hati setiap orang. Semua orang gemetar ketakutan, juga merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Bahkan, beberapa orang telah kehilangan akal sehat dan mulai menjadi gila. Menghadapi provokasi Fergie, Surya pun mendengus dingin dan membuka medannya sendiri. Medan tingkat super, tatapan raja. Bayangan raja setinggi 10 meter muncul di belakang Surya dan menatap Fergie. Aura tirani yang dahsyat langsung menyapu seluruh alun-nalun, membuat semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Api energi spiritual di tubuh Surya tiba-tiba saja menggelegak, memancarkan kekuatan dan tekanan yang luar biasa kejam dan mengerikan. Trisula perang di tangan Surya juga memanjang hingga 10 meter dan mengobarkan api yang membubung sampai ke langit. Aura tirani ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka tidak mampu menahan keinginan untuk berlutut, menyembah dan tunduk. Terima satu serangan lagi dariku. Surya berteriak keras. Energi spiritual, kekuatan naga dan kekuatan petir di dalam tubuhnya, semuanya disalurkan pada Trisula perangnya tersebut. Trisula perang itu mulai bergetar dengan cepat. Retakan-retakan halus mulai muncul pada ruang di sekitarnya, akibat kekuatan yang dahsyat. Aura yang menggetarkan jiwa menyelimuti hati semua orang. Teknik upaya puncak. Surya berteriak keras. Trisula perang itu terlepas dari tangannya dan berputar-putar ke arah Fergie. Kemana pun Trisula perang itu melintas, udara dan energi spiritual yang bergolak langsung lenyap tanpa suara. Raut wajah Fergie juga berubah. Fergie berteriak keras. Dia membuat beberapa segel, mantra yang rumit secara berturut-turut di tangannya. Dari pusaran awan kelabu di langit, seberkas cahaya kelabu tiba-tiba saja turun, menembus langit dan bumi, lalu menyinari Fergie. Dalam sekejap, perisai cahaya abu-abu di tubuh Fergie itu berdengung. Lapisan rune yang rapat muncul dan berputar di sekitar perisai cahaya tersebut. Trisula perang surya melesat sambil berputar dan tiba-tiba saja menghantam perisai cahaya abu-abu tersebut. Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Rune pada perisai cahaya itu menyala dan menangkis serangan surya yang dahsyat itu. Trisula perang itu kembali berputar. Rune di luar perisai cahaya juga menghilang. Fergie tertawa terbahak-bahak. Dia menatap surya dan berkata, anak muda, kamu pikir, kamu bisa menggoyahkan kekuatan dewa. Benar-benar nggak tahu diri. Melihat serangan surya yang berulang kali tidak berhasil, semua orang langsung merasa cemas. Kekuatan Fergie benar-benar tidak masuk akal. Serangan yang sedasyat itu bahkan tidak mampu menggoyahkan pertahanannya. Benar-benar luar biasa. Sekarang Fergie sudah begitu kuat. Begitu Raja Kiamat datang, semua orang tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Surya, kita nggak bisa menundanya lebih lama lagi. Teriak Rosa sambil mengerutkan kening. Orang-orang terus berjatuhan dan berubah menjadi mumi di Alun-Alun, sudah setengah dari mereka yang menjadi korban ritual ini. Gerbang Kiamat terus tumbuh dan terbentuk. Jika terus berlanjut, situasinya bisa sangat berbahaya. Kaffi di samping Surya juga ikut angkat bicara, gunakan seluruh kekuatanmu, Pak. Kita nggak boleh membiarkan gerbang Kiamat datang. Jelas jika Kaffi juga merasa begitu khawatir. Bahkan, Zola yang berdiri di samping juga berkata tanpa malu-malu, Pak Aksa, tolong kerahkan seluruh kekuatanmu. Setelah ini, aku pasti akan bersedia menanggung hukuman. Terserah padamu ingin menghukumku bagaimana. Bab 1214 Sementara yang lainnya sudah tergeletak di tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Mereka meratap dan berguling-guling, serta kehilangan kemampuan untuk berbicara. Pada saat ini, semua orang menyadari jika mereka sudah ditipu oleh Fergie. Satu-satunya harapan mereka untuk tetap bertahan hidup terletak pada Surya. Surya mendengus dingin, lalu berkata, Kalau begitu, Fergie, terimalah satu serangan lagi dariku. Trisula perunggu berputar dan melayang di tangan Surya. Kemudian, Trisula itu mengarah ke langit. Seluruh kekuatan di dalam tubuh Surya meledak bersamaan. Trisula itu mengobarkan api energi spiritual, yang langsung membubung ke langit. Beberapa jenis kekuatan terjalin bersama dan memperkuat Trisula perang tersebut, sehingga membuat Trisula perang itu mulai memancarkan tekanan yang menakutkan. Kekuatan yang dahsyat ini menarik udara dan mengumpulkannya di atas kepala Surya, membentuk lapisan awan besar dengan jangkauan puluhan meter dan mulai berputar pelan. Aura dingin dan sakral menyelimuti seluruh alun-alun. Tiran di belakang Surya tiba-tiba berteriak keras, membuat jantung semua orang berhenti berdetak selama beberapa saat. Bahkan, Rosa dan Kaffi menunjukkan raut wajah kesakitan. Luar biasa kuat. Keduanya menghela nafas di dalam hati. Rosa baik-baik saja. Dia mengetahui kekuatan Surya dan sudah siap secara mental. Akan tetapi, Kaffi benar-benar terguncang di dalam hati. Asal tahu saja Kaffi juga seorang kultifator tingkat suci super. Namun, tekanan yang dikeluarkan oleh Surya saat ini jelas sudah melampaui tingkat suci super. Bagi Kaffi, hal tersebut juga sangat mengejutkan dan menakutkan. Zola tampak makin ketakutan. Pada saat ini, Zola akhirnya mengerti betapa kuatnya Surya. Sekarang, terlihat wajar jika peralatan berteknologi tinggi yang dibanggakannya selama ini tidak berpengaruh apapun saat menghadapi kekuatan semacam. Ini, pada titik ini, Trisula perang tersebut mulai berputar di tangan Surya layaknya kincir angin dan memunculkan jejak bayangan. Aura Surya secara keseluruhan masih terus meningkat. Kobaran api energi spiritual di tubuh Surya bahkan membubung tinggi ke angkasa. Cahaya petir yang menyilaukan melilit tubuh Surya dan Trisula perangnya juga mengeluarkan suara gemuruh yang tiada habisnya. Hanya dalam beberapa detik saja, Surya dan Trisula perangnya seakan sudah melebur menjadi satu, menjadi bola energi yang mengobarkan api energi spiritual yang dikelilingi dengan petir. Aura yang begitu menakutkan menyelimuti seluruh alun-alun. Raut wajah Fergie juga berubah drastis. Fergie berteriak keras sambil mengatupkan kedua telapak tangannya. Lalu, api energi spiritual abu-abu di tubuhnya membubung ke langit. Seberkas cahaya energi spiritual abu-abu kembali turun dari langit dan menyelimuti Fergie. Rune yang tidak terhitung jumlahnya mulai muncul di bagian luar perisai cahaya tersebut dan berputar dengan cepat. Pusaran besar awan abu-abu yang berada di langit juga terus turun, seakan-akan seluruh langit menjadi runtuh. Tiga jurus bela diri abadi, tebasan dewa pembunuh. Trisula perang di tangan surya tiba-tiba berhenti berputar dan menebas Fergie. Kilatan energi spiritual menembus langit dan menghantam Fergie seperti meteor. Tebasan ini langsung membuat semua orang merasa seakan langit telah tercacah, sehingga mereka menjadi terkejut setengah mati. Benteng kiamat Pada saat surya melancarkan tebasan dewa pembunuh yang mengerikan, Fergie juga berteriak keras dan mengaktifkan benteng kiamat. Fergie mengatupkan kedua tangannya. Rune abu-abu yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk benteng dalam sekejap dan menutupi Fergie di dalamnya. Benteng kiamat ini tingginya mencapai 10 meter, terbuat dari batu bata yang dibentuk dari Rune, yang ditumpuk satu sama lain. Api energi spiritual berwarna abu-abu berkobar di dalam dan luar benteng, memancarkan aura yang tidak dapat ditembus. Pada saat ini, serangan tebasan dewa pembunuh milik surya juga tiba dalam sekejap dan langsung menebas benteng kiamat. Suara gemuruh bergema di langit. Seluruh pulau serbira tampak bergetar. Jantung semua yang hadir berdebar kencang dan nyaris meledak. Bersambung ke bab 1215. Terima kasih. Terima kasih.